Ihyya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Ihyya Ulumuddin adalah karya monumental Imam Al-Ghazali, Al-Ghazali, seorang cendikiawan Islam abad ke-11. Judul lengkapnya adalah Ihyya Ulum Al-Din yang berarti, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Buku ini adalah ensiklopedia spiritual yang memuat panduan lengkap tentang kehidupan Islami yang melibatkan aspek ahlak, ibadah, muamalah hubungan sosial, hingga tasawuf. Ihyya Ulumuddin, tersusun dalam empat bagian utama yang mengulas tema-tema yang beragam. 1. Ibadah mengupas cara beribadah yang benar seperti salat, puasa, zakat, dan haji, termasuk rahasia serta manfaat batinnya. 2. Adab dan ahlak, mencakup etika dalam berinteraksi dengan orang lain, memperbaiki diri dari dalam, dan menjaga hubungan dengan Allah serta sesama. 3. Perbuatan yang dapat menyucikan diri, menyentuh topik-topik seperti sabar, syukur, takut, harapan, tawakal, dan cinta kepada Allah. 4. Hal-hal yang merusak hati dan cara mengobatinya, termasuk pembahasan mengenai cara mengatasi penyakit hati seperti iri hati, kebencian, marah, hingga ria. 5. Cara penerapan, ihya ulu mudin, dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memperdalam pemahaman tentang ibadah, tidak sekadar menjalankan ibadah secara lahiriah, tetapi juga memahami esensi dan hikmahnya. Dengan memahami mengapa dan bagaimana ibadah dilakukan, seseorang dapat meningkatkan kualitas hubungannya dengan Allah. 2. Mengamalkan ahlak yang baik, menerapkan adab islami dan memperbaiki perilaku sesuai dengan tuntunan agama adalah bagian penting yang diajarkan dalam, ihya ulu mudin. Ini mencakup kebaikan dalam tutur kata, kesabaran, dan sikap rendah hati dalam berinteraksi dengan orang lain. 3. Menjaga kebersihan hati. Imam Al-Ghazali banyak membahas bagaimana menjaga hati dari penyakit-penyakit yang dapat merusak ibadah dan hubungan antar sesama, menghindari sifat iri, dengki, dan kebencian, serta selalu berusaha ikhlas dan tawakal adalah langkah untuk menjaga ketenangan hati. 4. Mengejar ilmu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang didalami, khususnya ilmu agama, harus dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan sekadar mencari kebanggaan. Penerapan konsep ini adalah dengan mempelajari dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat sebagai salah satu cara mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 5. Meningkatkan spiritualitas dengan tasawuf. Ihya menganjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tasawuf, yakni jalan yang penuh kesucian hati dan konsentrasi pada Tuhan. Tasawuf mendorong seseorang untuk mengosongkan hatinya dari segala hal yang tidak penting dan menyiapkannya sebagai tempat bagi cinta kepada Allah. Ihya ulu mudin, menjadi rujukan penting dalam menjalani kehidupan islami yang seimbang, antara syariat dan hakikat, antara kehidupan duniawi dan persiapan menuju akhirat. Implementasinya memerlukan kesabaran, ketekunan, dan pemahaman yang mendalam agar ajaran ini benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.